Presiden Jokowi Dodo melantik kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta. Ya ini posisi yang sangat prestisius, tersebut memimpin sebuah wilayah administrasi khusus dengan kedudukan setingkat menteri. Presiden Jokowi Dodo melantik kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Doni Rahayu, kami sekitar pukul 3 sore di Istana Negara Jakarta. Bersediakah, Saudara-saudara, untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, saya minta Saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai kepala dan wakil kepala otorita Nusantara Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan peraturan Dan peraturan Dengan selurus-selurusnya Dengan selurus-selurusnya Serta berbakti kepada masyarakat Serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa Sebelum menjabat sebagai wakil presiden Bank Pembangunan Asia sejak 2015 Ia pernah menjadi PLT dan wakil menteri perhubungan Serta deputi Menko Perekonomian Di bagian koordinasi infrastruktur Sementara wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara Doni Rahayu Sebelumnya adalah salah satu petinggi perusahaan Pengembang properti ternama di Indonesia Tidak seperti provinsi lain Yang kepala pemerintahannya dibilih Melalui pilkada Pemerintah Ibu Kota baru Berbentuk wilayah administrasi khusus Yang dipimpin oleh kepala otorita Yang ditunjuk langsung presiden Dengan masa jabatan lima tahun Rencananya pemindahan Ibu Kota Negara Akan direalisasikan pada tahun 2024 mendatang Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.